hai oke Assalamualaikum jadi gini jadi kali ini gua ingin review gimana gua kemarin udah beli untuk jok tambahan motor aerox gua rencananya sih gua mau pakai jok tambahan ini buat keliling sama anak gua yang betul baru usianya tuh satu tahunan nah tapi sih emang cocok banget nih jok tambahan ini dipakai anak satu tahunan ke atas ya kalau disini sih gua nyaranin mungkin 1 sampai 5 tahun mungkin ya kalau untuk pakai sandarannya dan sama ada penyanggah tangan Nah untuk jok tambahan ini sih mungkin gua saranin bisa sampai anak yang beratnya sekitar 20 kiloan ya oke mungkin langsung aja tanpa basa-basi di sini gua udah siapin nih bahan-bahannya di sini ada tempat duduknya di sini ada untuk pegangan tangannya nanti penyanggah ya kanan kiri terus disitu untuk punggungnya Nah itu besi untuk penyanggah dari bawahan jok sampai ke belakang sanggahan punggungnya Nah disini untuk awal yang perlu gua tunjukin adalah ini nah ini yang paling penting banget ini dipakai buat nanti lu itu taruh anak lu buat duduk sebenarnya begini aja sih udah cukup Nah itu nggak perlu tambahin penyanggah tapi sekalian coba gua pakai aja untuk kesepitiannya juga karena anakku juga masih satu tahunan perlu juga ditambahin untuk seatbeltnya tuh disono Nah itu udah ada untuk penyanggah di perutnya nah sebelum dipasang itu gua udah tanda-tandain disini nih nah ini ada titik-titiknya buat nanti gua ngebaut nah disini tuh gampang banget itu tinggal lu tekan aja nah dia akan udah nempel ini bisa lu tinggal lu puter aja nah nah itu tuh cukup kuat kok oke langsung aja ya di sini gua mulai dari untuk penyanggah tangannya nah ini gua gua balik begini nih gua lubangin ada dua lubang sup Hai semua ambil buat bautnya disini gua tekan dulu sedikit terus gua puter oke tinggal diputar aja put oke kemudian 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 Antek sebelahnya Oke, mantap Nih, udah jadi nih Buat tangannya nih Oke Abis itu gue lanjut buat Pasangin besi ini Ke Tempat duduknya Anak gue ntar Oke Yang panjang ini Gue taruh di bawah Gue pasin dulu Yang udah gue tandain tadi Oke Gue pasang Buat besi yang disini Dipasangin itu Dengan menggunakan Empat baut Nah, itu udah disediain Sama Tokonya Dan gue hitung-hitung Sih pas juga Dari Semua lubang-lubang Yang udah disediain Untuk besi-besinya ini Itu udah pas banget Semua bautnya Menurut gue sih cukup simple sih Gak perlu banyak bahan Harganya Harganya murah Oh iya Untuk harganya kebetulan nih Kemarin gue dapet promo Harga aslinya itu Rp180.000 Dan Dengan promo Gue itu beli Hanya Rp135.000 Nah Cuman karena ini Lumayan berat sih Lumayan kokoh juga nih Beratnya sekitar 2 kg Jadi gue kena ongkir Ya Jadi total-totalnya ini Gue Dapet Dengan harga Rp146.000 Ya Terjangkau lah Buat ngengin anak Nah Habis itu gue tinggal pasang Yang terakhir Ini buat Sandakan punggung Sama tangan Yang ter Oke Nanti juga gue bakal Gimana nunjukin ke Lu padanya Gimana gue mana Anak gue Coba gunain Sandaran ini Plus motor air Gue pastinya Nanti gue coba Buat jalan-jalan Berdua Anak gue Oke Ini Sudah pencet sih Nah Yang terakhir ini Buat tangannya Ini gue pasin Disini Cuman Cukup Menggunakan Kanan gue Baut aja Kanan Sama kiri Tunggu lubangin Juga Set Kok geser Dikit Ya Kencangin Lalu Wah Temen Tenggung Satu lagi Simpel Simpel banget Berapa kali Itu gue ngomong Simpel Tapi emangnya Begitu Nyatanya Simpel banget Dan udah selesai Nah Untuk jobnya Udah Selesai Tinggal nanti Langsung aja Kita Lanjut Kejalanan 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 Berapa kali Vers jego CTOR Sepet I Tentu Selesai Terima kasih.